Pemirsa keributan terjadi antara warga dan anggota keluarga TNI di Palembang, Sumatera Selatan. Ya, dugaan sementara keributan akibat kesalahpahaman di antara kedua belah pihak. Video keributan antara warga dan anggota TNI viral di media sosial. Peristiwa ini terjadi di jalan PSI Lorong Budiman, Kecamatan Ilir Barat 2, Palembang, Sumatera Selatan. Peristiwa bermula saat kedua oknum TNI berpakaian freman dari keluarga HD mendatangnya rumah salah satu warga. Tidak lama berselang, datang tentara berpakaian lengkap langsung menendang mobil-mobilan dan speaker. Aksi ini memicu kemarahan sejumlah warga. Salon, dari situ kami berdepat kan, aku tidak nyegang dia, dia tidak nyegang aku kan. Ya, pas sudah berdepat, keluar dari pagar, masuk ke rumah, mulai senjata. Sementara itu, Komandan Kodim 0418 Palembang, Letkol Arief Hidayat, menyatakan keributan tersebut adalah salah paham. Kini keduanya sudah bersepakat untuk berdamai. Menyayangkan ya, jadi kami sangat menyayangkan ada yang kejadian tersebut. Jadi awalnya kejadian tersebut adalah kesalahpahaman antara keluarga Pak Indra dan apanya dengan warga yang ada tinggal di situ. Nah kebetulan Rustam itu salah satu menantu. Nah, konfliknya seperti apa, itu sudah konflik lama dan sekarang alhamdulillah kesalahpahaman yang terjadi antara keluarga Pak Indra dengan warga itu tersosekat. Sekarang lagi proses damai dan sedang berhasil, tinggal kita tunggu aja hasilnya seperti apa. Proses damai dilakukan di kantor Kelurahan 35 Ilir, Palembang. Sebelumnya kedua pihak sempat saling lapor polisi, namun laporan tidak dilanjutkan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, Ainews melaporkan.